Baik perkenalkan, nama saya Esther Kalundi Wijaya dengan NIM672019 dari kelas teknik optimalisasi D. Jadi disini saya akan menjelaskan tugas tiga yaitu simplex method dari studi kasus atau contoh soal yang hampir mirip atau sama dengan tugas yang pertama. Jadi disini ada sebuah perusahaan jus dengan memproduksi dua jenis jus yaitu jus jambu dan juga jus jeruk. Dan produk tersebut membutuhkan dua tahapan produksi yaitu ekstrasi dan juga penyaringan. Nah untuk jam-jamnya itu masih sama seperti tugas yang pertama namun disini kita akan mencari keuntungan maksimal dengan menggunakan simplex method. Jadi langsung saja kita masuk ke google collabnya, dimana disini kita harus menginstall terlebih dahulu popnya sama seperti tugas-tugas sebelumnya. Selanjutnya kalau misalnya instalasinya itu sudah selesai, kita langsung saja mengimport pop yang sudah kita install di atas. Lalu kita menuliskan juga permasalahan apa sih yang akan kita pecahkan dari tugas satu ini. Karena disini kita akan mencari keuntungan maksimal ya dari tugas tiga ini, maka kita menuliskan LP maximize disini karena kita akan memecahkan permasalahan mengenai keuntungan maksimal. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, dimana disini jus jeruk itu kita inisialisasikan dengan X1 dan juga jus jambu kita inisialisasikan dengan X2. Dengan batas bawahnya 0, batas atasnya itu non dan juga tipe datanya itu adalah float. Nah teman-teman karena di simplex method ini, jika lo ingin mengsama dengankan constraint-nya, maka kita harus menambahkan variable baru atau variable artificial-nya. Karena disini constraint-nya itu ada 2, maka kita akan menambahkan 2 variable baru. Jadi disini saya namakan X3 untuk variable ketiga, X4 untuk variable keempat dengan batas bawahnya 0, batas atasnya non dan juga tipe datanya adalah float. Misalnya kita masuk disini constraint-nya, kita ambil dari constraint yang ada di PPT. Jadi disini ada 2 dikali X1 ditambah 3 kali X2, dimana diambil dari waktu ekstrasi yaitu 2 jam untuk jus jeruk yaitu 2 dikali X1, ditambah 3 jam untuk jus jambu yaitu 3 dikali X2, ditambah dengan X3 yaitu variable ketiga atau variable baru yang sudah kita buat sebelumnya, sama dengan 12. Selanjutnya untuk constraint yang kedua yaitu waktu penyaringan, dimana 6 jam untuk jus jeruk atau 6 dikali X1, ditambah dengan 5 jam untuk jus jambu, atau 5 dikali X2 dan juga ditambah X4 yaitu variable keempat yang sudah kita buat sebelumnya, sama dengan 30. Selanjutnya kita masuk ke objektif fungsinya, dimana objektif fungsi itu kita ambil dari berapa liter sih keuntungan yang diberikan oleh produk tersebut. Jadi disini jus jeruk memberikan keuntungan 70 ribu per liternya, jadi ini 70 ribu dikali X1, ditambah dengan 60 ribu dikali X2 atau jus jambu. Selanjutnya kita akan menampilkan status, ya untuk mengecek status dari tugas tiga ini kita dapat menuliskan dengan status sama dengan prop solve, lalu kita menampilkan status tersebut untuk menampilkan prop status tersebut. Jadi disini statusnya optimal. Selanjutnya, kita akan membuat variable Y1 sampai dengan Y4, dimana Y1 sampai Y4 itu memuat nilai dari X1 sampai X4. Jadi memuat nilai dari variable 1 sampai variable keempat. Jadi Y1 itu memuat nilai dari variable X1, Y2 itu memuat nilai dari X2, Y3 memuat nilai dari X3, dan juga begitu seterusnya. Lalu nilai dari Y1 sampai Y4 ini kita masukkan ke dalam Z, dimana Z itu memuat fungsi objektif. Ya, Rp70.000 dikali Y1, karena X1nya sudah kita ganti menjadi Y1, Rp60.000 dikali Y2, dan juga ditambah dengan variable artificial yang telah kita buat sebelumnya. Jadi 0 dikali dengan Y3, ditambah 0 dikali Y4. Nah, karena disini kita mencari berapa botol jus jeruk dan juga berapa botol jus jambu untuk mencapai keuntungan maksimalnya, maka kita akan menampilkan jus jeruk dengan print jus jeruk menggunakan variable Y1, lalu kita menampilkan jus jambu dengan menuliskan print jus jambu dengan menampilkan nilai dari variable Y2, dan juga kita menampilkan keuntungan maksimal yaitu dengan variable X. Jadi kalau kita run, itu hasilnya adalah jus jeruk 3,75 botol, jus jambu 1,5 botol, dengan keuntungan maksimalnya Rp352.500. Jadi sama seperti yang di PPT, dimana kalau kita menghitung secara manual, akan didapatkan keuntungan maksimal Rp352.500, dengan jumlah produksi jus jeruk sebanyak 3,4 atau 3,75, dan jus jambu sebanyak 1,5 atau 1,5 botol. Jadi itu saja teman-teman penjelasan saya mengenai Simplex Method. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton.